Intro Hai guys, sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya Guys, ini part yang terakhir ya Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai Sang Jin menunjukkan rakok du Gejul menghentikannya kemudian mengatakan Han Chul memaksa Sang Jin untuk bersaksi dan menekannya Untuk menjawab pertanyaannya padahal Sang Jin baru saja sadar dari koma Jika Han Chul memaksa, semua kesaksiannya bisa dibatalkan Karena dia bersaksi dalam kondisi tidak sehat Selain itu, Jin Woo datang sebagai orang yang mengajukan gugatan Bukan sebagai pelaku kejahatan Itu artinya Han Chul melakukan prosedur penyelidikan ilegal Yang bisa menyebabkan dia dipecat Han Chul sangat ingin menangkap pelakunya Tapi dia tidak memiliki bukti Dia melihat pelakunya menghilang tanpa jejak dan bisa berteleportasi Entah karena dia punya kekuatan super Atau perusahaan besar mengembangkan teknologi militer secara diam-diam Han Chul kemudian menunjukkan video ketika kokdu berteleportasi Menurut Gejol, CCTV-nya rusak Han Chul melarang Gejol untuk menemui Jin Woo Han Chul takut terjadi sesuatu dengan kakaknya Di dalam bis, kokdu menghubungi Gejol Dia bertanya apa yang sedang Gejol lakukan Gejol mengaku sedang membaca buku Kokdu mengatakan dia berbohong karena dia hanya memegang bukunya Dan tidak membacanya, ternyata kokdu ada di bangku belakang Kokdu mengikutinya dari kantor polisi hingga naik bis Tiba di rumah, Gejol melihat berita di televisi Mengenai pembunuhan geng beruang hitam Gejol teringat mendengar nama geng beruang hitam di mobil bersama kokdu Setelah menabrak jungsong, kokdu menghilang Gejol mulai terpengaruh perkataan Han Chul Dia menghilang tanpa jejak seolah-olah berteleportasi Kesokan paginya, kokdu memberitahu Polisi menyuruhnya datang ke kantor polisi Untuk mengambil mobil emas Oksin Gejol minta kokdu untuk menyuruh orang lain yang mengambilnya Dia pikir ini adalah rencana Han Chul untuk menangkap Jin Woo Kokdu memberitahu polisi menyuruhnya untuk mengambil sendiri Jadi dia harus datang Gejol menemaninya Mereka melihat polisi sedang melakukan konferensi pes Pembunuhan berantai yang korbannya membeku Gejol mengajak kokdu pergi Tapi mereka berhenti ketika mendengar pelakunya bernama Kim Pyong San Setelah membunuh geng beruang hitam Kokdu menghipnotis Sang Jin Jadi dia melihat pelakunya adalah Kim Pyong San bukan kokdu Polisi menyerahkan kunci mobil dan mengatakan Pemiliknya harus mengambil sendiri Karena mobil ini adalah barang bukti kejahatan Di depan rumah, kokdu bertanya pendapat Gejol Mengenai kasus pembunuhan yang korbannya membeku Pelakunya membunuh Guangmo dan Bong Pil Yang merupakan penjahat Gejol tidak percaya ada pembunuhan baik dan buruk Pembunuhan adalah perbuatan yang mengerikan Dan tidak bisa dimaafkan Hanya itu kebenaran yang dia yakini Kokdu merasa sangat sedih mendengarnya Dia masuk ke dalam Pada malam harinya, Gaksin mengatakan Gejol bisa salah paham karena dia manusia Menurut kokdu, itu bukan kesalahpahaman Dia dewa dan tugasnya menegakkan keadilan Tapi dari sudut pandang Gejol, dia seorang pembunuh Sebelumnya dia tidak pernah peduli Dengan sudut pandang orang lain tentang dirinya Tapi saat ini, dia takut Gejol kecewa padanya Kemudian pergi darinya Di kantor Pilsu, Yiden marah karena dia ditunjuk Untuk mempromosikan obat baru Pilsong Yaitu aksis tanpa sepengetahuannya Pilsu mengatakan tulang rawannya yang sakit Kembali normal berkat obat itu Dan sekarang dia menjadi pemain golf yang sukses Jadi wajar jika dia mempromosikannya Keluar dari ruangan Pilsu, Yiden ingin menghubungi Gejol Jung Sik menghampirinya Dia pura-pura meminjam ponselnya Sambil menunjukkan ponselnya yang rusak Diam-diam Jung Sik memasang penyadap di ponsel Yiden Selanjutnya, Han Chul bertemu dengan Jung Won Dia minta maaf, sudah lama tidak menghubunginya Karena mengerjakan kasus besar yang melibatkan kakaknya Kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki Dalam perjalanan pulang, Jung Won mencium pipi Han Chul Kemudian mereka berciuman Esokan harinya, Han Chul minta maaf pada Kok Du Karena telah menuduhnya tanpa bukti Kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama Di restoran jam 7 malam Selanjutnya, Yiden bertemu dengan Gejol dan Jin Woo Yiden memberitahu bahwa dia mengenal Misun Dia bertemu dengannya 5 tahun lalu Saat membantunya mengisi aplikasi uji klinis Saat itu, tulang rawannya sakit dan lututnya hancur Yang berakibat dia tidak akan bisa menjadi atlet golf lagi Dia mendengar Pilso mengembangkan obat baru yang bisa meregenerasi tulang rawan bernama aksis Jadi dia mencobanya dan mendaftar untuk uji klinis Yiden diam saja walaupun sudah mengetahui daftar itu karena takut untuk mengungkap kebenaran Bahwa dia ikut berpartisipasi dalam uji klinis Citranya akan rusak jika dunia tahu dia menggunakan obat aksis Yiden mengatakan Pilso tahu bahwa dia menggunakan obat aksis Dia terus mengancam akan membocorkan ke publik jika dia tidak mau mempromosikan obat aksis Alasan Yiden datang menemui Kokdu untuk minta bantuannya Karena dia adalah ahli waris grup Bulha Salah satu saingan Pilsong Namun, Kokdu menolak untuk membantunya Di depan kafe, Kokdu memberitahu saat ini yang terbaik untuk Yiden adalah tetap di Pilsong Jika dia bekerja sama dengan Bulha, Pilso tidak akan membiarkannya hidup Setelah mereka menangkap dan menjatuhkan Pilso, Yiden boleh bekerja pada Bulha Kokdu kemudian mengajak Gejol untuk pergi bersama menemui Han Chul di restoran Namun Gejol menolaknya karena masih ada yang harus dia lakukan Jadi dia akan menemuinya di sana Selanjutnya, Jungsik dan Pilso mendengar percakapan Yiden dan Jinwoo Yang menolak untuk bekerja sama Pilso menyuruh Jungsik untuk menyulik Gejol Agar dia bisa mendalikan Jinwoo Di parkiran, Gejol merasa diikuti Ketika dia berhenti dan membalikkan tubuhnya, Jungsik menjatuhkan berkas yang dia bawa Gejol minta maaf dan membantunya membereskan barang-barangnya Dia melihat ID pegawainya dokter menyakit dalam, namanya Taehyung Saat Gejol lengah, Jungsik memasukkan obat ke dalam kopi Gejol Setelah itu, dia bertemu dengan Han Chul untuk menandatangani dokumen selama merawat Sang Jin Gejol memberitahu, dia bertemu dengan pria yang bekerja memasang alarm keamanan di klinik Yongpo Anehnya, ketika tadi bertemu, dia memakai jaket dokter penyakit dalam namanya Taehyung Han Chul teringat, Taehyung yang ingin memeriksa Sang Jin saat dia masih koma Sambil minum kopi milik Gejol Setelah selesai, Gejol ke parkiran mengambil mobil Sementara Han Chul menemui Sang Jin untuk mengambil dokumen Di parkiran, Gejol melihat Taehyung Tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, kemudian pingsan Han Chul merasa curiga Dia bertanya di mana ruangan Taehyung Namun ternyata tidak ada orang dengan nama itu Dia langsung menghubungi Gejol, tapi tidak diangkat Han Chul kemudian lari ke depan tempat mereka janji bertemu Dia melihat Gejol diculik Sementara Kok Du menunggu di restoran dengan resah Karena mereka datang terlambat Han Chul menghubungi Kok Du, memberitahu kakaknya diculik Mereka berdua menghadang mobil Jung Sik Han Chul menyuruh Jung Sik keluar Sedangkan Kok Du melihat keadaan Gejol dan langsung membawanya ke rumah sakit Han Chul menyuruh untuk menjatuhkan pisaunya dan balik badan Tiba-tiba tubuh Han Chul tidak bisa bergerak Dan dia pingsan, kemudian polisi datang Jung Sik mengambil pisaunya, kemudian kabur Dia melapor pada Pilsu bahwa rencana mereka gagal Pilsu menyuruh Jung Sik menghapus semua bukti Dan bersembunyi untuk sementara waktu Di rumah sakit, Kok Du membangunkan Han Chul Yang sudah lama tertidur karena obat Dia pikir Han Chul mati Han Chul mengatakan dia tidak akan mati Jika dia mati, kakaknya tidak akan bisa melanjutkan hidupnya Di luar ruangan, Kok Du melihat Gejol menangis Karena takut kehilangan adiknya Kok Du menangkannya dan mengatakan adiknya sudah sadar Sekarang Kok Du menyadari ketika dirinya menghilang suatu hari nanti Gejol akan sedih dan menangisinya Terjebak dalam rasa sakit yang menyiksa sendirian Sementara dirinya terbebas dari rasa sakit abadi Pada malam harinya, Kok Du membawakan minuman coklat Kemudian mengatakan temannya ingin mengatakan sesuatu pada pacarnya Bagaimana caranya dia memberitahu pacarnya agar tidak terkejut Guys, Gejol pikir Kok Du ingin melamarnya Dan dia bingung bagaimana cara menyampaikannya Gejol mengatakan dengan cara yang biasa Dia membayangkan berada di sebuah gang yang ada toko perhiasan kecil Kemudian saling memasangkan cincin Dia ingin menerima ungkapan lamaran yang biasa Kemudian tertidur Kok Du berpikir bagaimana dia bisa mengucapkan selamat tinggal Jika Gejol bermimpi untuk bersama Kesokan harinya, Kok Du meriksa berkas Yiden Sementara Yiden dipaksa untuk berolahraga pada lututnya sakit Sebelum renang, dia minum Tanpa dia ketahui minumnya sudah diberi obat Di dalam kolam, tiba-tiba Yiden pingsan Kok Du datang, dia menyelamatkan Yiden Kok Du melihat masa lalu Yiden Dia adalah reinkarnasi dari adiknya Oh Yong Oh Yong membantu Kok Du memilih cincin yang akan dia berikan kepada Sol Hee Dia memilih cincin bunga laure rawa yang mekar di dunia dan di akhirat Jadi mereka bisa berjanji saling mencintai selamanya di dunia dan di akhirat Pada malam harinya, Gaksin mencari informasi mengenai Oh Yong di masa lalu Dia adalah menteri dinasti Gorio Pandai menulis puisi tentang cinta tidak berwujud Dan menteri terbaik daerahnya Namun, karena dia membantu kakaknya yang melawan dinasti Yuan Dia dihukum mati, jadi tidak ada puisi yang diwariskan Kok Du merasa sangat bersalah setelah mengetahuinya Dan merasa khawatir di kehidupan ini Dia akan membahayakan hidup Yiden Oksin mengatakan waktunya tinggal 20 hari lagi Setelah itu dia menghilang Jadi tidak perlu khawatir pada Yiden Gejol yang berdiri di depan pintu terkejut Mendengar Kok Du akan menghilang Kok Du hanya bisa diam Sementara Oksin mengatakan Kok Du akan belajar di luar negeri Kesokan paginya, Kok Du mengajak Gejol untuk jalan menyusuri gang Mereka datang ke sebuah toko perhiasan kecil Sama seperti yang Gejol inginkan Gejol bertanya apakah dia ingin melamar Menikah dan melakukan semuanya dalam waktu 20 hari Kok Du mengatakan dia ingin melamar Menikah dan melihat Gejol di usia 40 dan 60 tahun Namun ada syaratnya Jika dia menjadi monster yang mengerikan Dia minta Gejol jangan meninggalkannya Kok Du kemudian memasang cincin di jari Gejol Di rumah, Kok Du memberitahu Dia tidak akan kembali ke neraka Oksin memberitahu Jika dia tidak kembali Dia akan mati Gaksin mengatakan Dia bisa menua seribu tahun Dan menderita setiap hari Kok Du tetap pada pendiriannya Dia akan mencoba untuk tidak kembali ke neraka Di kantor Pilsu Jung Sik melaporkan Jin Woo menculik Yiden Jika mereka tahu Yiden adalah 6 seri Yang ada di daftar itu semuanya akan berakhir Obat aksis Pilsuong Bayo Tidak akan bisa dipasarkan Pilsuong menyuruh Jung Sik Untuk menculik hancur Selanjutnya Gejol melihat televisi Sementara Kok Du membuat bim-bim bab Ada pesan masuk di ponsel Kok Du Gejol terkejut Ketika melihat isi pesannya Kok Du melihat foto hancur yang terikat Gejol melihat GPS posisi hancur berada Dia juga minta Kok Du untuk mengajaknya menyelamatkan hancur Sepanjang perjalanan Gejol terus berdoa dan menangis Tiba di sana mereka masuk ke sebuah gedung Gejol menghubungi ponsel hancur Ponselnya berada di dalam sebuah kulkas Hancur melihat mereka berdiri di depan kulkas dari ruangan yang lain Ketika kulkas dibuka Bom meledak Kok Du menyelamatkan Gejol Gejol bingung dengan apa yang baru saja terjadi Dia melihat wajah Kok Du yang terluka Kok Du memperlihatkan lukanya bisa sembuh sendiri Hancur tidak menemukan jasad kakaknya Tidak lama kemudian polisi datang Gejol bertanya siapa dia Kok Du matakan dia adalah dewa kematian yang ditakuti Dan ingin dihindari semua orang Gejol sadar dari awal Kok Du sudah memberitahu Bahwa dia bukan manusia dan bukan Jin Woo Gejol bertanya apakah dia membunuh Jin Woo Kok Du menjawab Jin Woo sudah mati Dia meminjam tubuh kosong tanpa jiwa milik Jin Woo Dia minta Gejol untuk melihatnya Dia masih orang yang sama yang dia kenal dari awal sampai sekarang Dan dia bukan monster Gejol menuduh Kok Du tidak manusiawi Karena sudah membunuh Membuatnya merasa ngeri dan takut padanya Kemudian pergi meninggalkannya Kok Du hanya terdiam merasakan kesedihan yang luar biasa Di dalam kamarnya Kok Du teringat ketika dia mencium Gejol Dia tahu dia adalah kegelapan yang seharusnya tidak mengharapkan secercah cahaya Sementara Gejol teringat ketika Kok Du melamarnya Kesokan paginya Gejol datang ke gereja Kok Du mengikutinya Gejol memberikan pengakuan Kok Du mendengar keluhan Gejol yang merasa tidak beruntung Karena ditinggal ibunya dan tidak memiliki ayah Gejol sadar dihadapannya adalah Kok Du Dia mengembalikan cincinnya kemudian pergi Kok Du mengajarnya Dia mengatakan sangat menderita tanpanya Dia ingin mereka bersama lagi Gejol menolaknya karena dia akan menjadi tua dan keriput sendirian Lalu ditinggalkan olehnya Kok Du mengatakan dia tidak akan berubah Dia akan mencintainya saat muda dan tua Gejol ingin Kok Du menjadi manusia Kok Du mengatakan dia tidak tahu caranya menjadi manusia Tapi dia akan mencobanya Dia minta Gejol untuk memberinya waktu Dan tetap menyimpan cincinnya Selanjutnya mereka datang ke kantor polisi Untuk diinterogasi Sebagai saksi terkait ledakan yang terjadi Detektif memberi tahu bahwa bom yang dipasang bukan bom waktu Melainkan bom yang akan meledak ketika pelaku menekan tombolnya Anehnya tidak ada yang terluka Jadi sangat tidak masuk akal Penyidik memiliki rekaman yang direkam oleh polisi yang ada di TKP Polisi itu tiba tepat sebelum bom meledak Hancur terus melihat ke arah kakaknya dan Kok Du Kemudian dia izin pergi ke toilet Detektif melihat rekamannya Ternyata ada seseorang yang menghapusnya Kok Du datang menemui Hancur Hancur mengakui bahwa dia yang menghapus rekamannya Demi kakaknya Kok Du mempernalkan dirinya Dia adalah dewa neraka Tugasnya menghukum atau membunuh manusia yang jahat Hancur terkejut Ternyata Kok Du bukan manusia Dia tidak percaya kakaknya mengencani malaikat kematian Mereka kemudian sepakat Untuk menangkap Pil Su dan Jung Sik bersama-sama Di rumahnya, Kok Du melihat daftar pasien yang rekam medisnya ditukar Dia berpikir apakah mungkin Nam Seri adalah Yiden Karena sebelumnya dia mengatakan ikut uji klinis obat aksis Tapi namanya tidak ada di dalam daftar Yang diberikan Jung Song Oksin akan membawa Yiden ke rumah sakit untuk diperiksa Jika dia memakai obat aksis Kemungkinan dia sedang sakit Karena Pil Su merubah rekam medis orang-orang yang ada di daftar Agar terlihat sehat Padahal mungkin ada masalah dengan kesehatan mereka Untuk menutupi efek samping dari obat aksis Di cafe Bulha, Kok Du mengajak Gejol berciuman Karena dia ingin melihat masa lalunya Agar bisa menghadapi Pil Su di masa ini Saat dia menciumnya, dia bisa melihat kehidupan lampaunya Walaupun terasa tidak masuk akal, Gejol tetap mau dicium Kok Du melihat Gejol membunuh suaminya Kemudian mengakhiri hidupnya Dalam hatinya, Kok Du berharap Kehidupan Gejol bersamanya saat ini akan lebih baik Di tempat persembunyiannya, Jung Sik sedang membereskan barang-barangnya Tapi terlambat, Kok Du sudah keburu datang Kok Du memukulnya, Jung Sik menyerangnya Muncul kilasan masa lalunya Kok Du bertanya, apakah Nam Seri adalah Heiden Setelah Jung Sik menjawab ia, Kok Du pergi Kemudian hancur datang menangkapnya Di rumah, Oksin memberitahu Heiden mengidap kanker tiroid stadium 1 Dan memintanya untuk tidak khawatir Karena penyakitnya bisa disembuhkan Sementara itu, di kantor polisi Gejol diminta untuk menjadi saksi Dia melihat Jung Sik dari kaca Kemudian membenarkan bahwa pria itu adalah orang yang menyerangnya Tiba-tiba muncul kenangan masa lalunya Dia merasa pusing Kemudian Gejol melihat cincinnya rusak Di rumah Kok Du, lukanya tidak sembuh Membuat Oksin dan Gaksin bingung Selama seribu tahun, ini pertama kalinya mereka melihatnya Mungkin Dewa mau menunjukkan jika Kok Du tetap di dunia Dia akan merasakan sakit dan luka seperti yang sedang dia alami sekarang Adegan selanjutnya diperlihatkan Gejol datang ke toko perhiasan untuk memperbaiki cincinnya Nenek mengatakan cincinnya tidak bisa diperbaiki Ketika Gejol ingin mengambil cincinnya Dia melihat tusuk rambutnya Gejol mengambilnya Dia teringat kenangan masa lalunya Saat membeli tusuk rambutnya Mengembalikan cincin bunga raulerawa pada Ohyon Melihat Ohyon meninggal di hadapannya Membunuh suaminya Dan mengakhiri hidupnya sendiri Setelah itu, Gejol duduk di taman menunggu Kok Du datang Dia menangis karena merasa bersalah Telah melupakannya dan membuatnya tidak bahagia Karena dirinya dia menjadi Kok Du atau Dewa Kematian Saat Kok Du datang, Gejol langsung memeluknya Dalam hatinya, Gejol mengatakan Dia sangat merindukannya Gejol bertanya kenapa Kok Du tidak ingat nama dan wajah Solhi Kok Du matakan ketika di neraka Dia merasakan sakit yang terus membara Semua emosi dan keinginan yang terbakar Ingatannya memudar di bawah badai salju Gejol kemudian bertanya Jika Solhi muncul di hadapannya dan mengenalinya Apakah dia akan bahagia? Kok Du menjawab tidak Karena dia tahu Solhi tidak akan bahagia Jika dirinya tidak ada Dan dia memiliki kewajiban untuk membahagiakannya Dia tidak bisa dan tidak mau lari dari kewajiban itu Mengetahui hal ini, Gejol memutuskan untuk tidak mengatakan Bahwa dia adalah Solhi Kemudian menangis karena mengetahui Betapa besar cinta Kok Du untuknya Selanjutnya, Kok Du memberitahu Ada pria yang melukai Jung Sik di penjara Jadi dia tidak akan bisa menjadi saksi Yang memberatkan Pilsu karena kondisinya kritis Beberapa hari kemudian Yiden memberitahu dia ingin bersaksi Di persidangan sebagai 6 seri Dia akan memberikan keterangan Bahwa dia sakit kanker Akibat efek samping penggunaan obat aksis Pilsong Hanya dia yang masih hidup Yang ikut uji klinis Yang ada di dalam daftar itu Yiden ingin menghentikan Proses perizinan obat itu Agar tidak bisa dipasarkan Pada malam harinya Saat bersama Gejol Kok Du merasakan sakit di dadanya lagi Gejol bertanya Kenapa lukanya tidak sembuh Padahal dia dewa dan abadi Kok Du mengatakan Mungkin sekarang dia sudah menjadi manusia Terluka dan sekarat seperti manusia Gejol teringat Ketika Oh Yeon terkena panah di dadanya Kemudian keluar dari kamar itu Dia sangat khawatir Masa lalunya akan terulang Sementara itu Kok Du merapikan kapas Di tempat tidur Kemudian membuka laci Dan menemukan tusuk rambutnya Esokan harinya Kok Du datang ke toko perhiasan Dan bertemu dengan nenek Kok Du memperlihatkan tusuk rambutnya Nenek mengatakan Tusuk rambutnya akan terus ternodai Dengan darah pemiliknya Yaitu Sol Hee Karena dosa besar yang dilakukan Oh Yeon Oh Yeon membuat Sol Hee membunuh suaminya Kemudian mengakhiri hidupnya Berakhir dengan rakyat berperang Dan negara hancur Orang-orang meninggal dan menangis Karena peperangan Kok Du harus bertanggung jawab Atas semua darah dan air mata itu Kok Du matakan Garis kehidupan ada di telapak tangannya Berarti takdirnya juga dia yang menentukan Dia akan memastikan tusuk rambut ini Tidak akan pernah terkena darah pemiliknya lagi Keesokan harinya Kok Du dan Yiden datang ke pengadilan Di depan lift Kok Du melihat pajang anakan jatuh Dia menyelamatkan bocil yang berada di bawahnya Namun sialnya Seorang pria menyerang Yiden Dan Kok Du tidak bisa menyelamatkannya Setelah itu Media memberitakan penyerangan terhadap Yiden Dan aksi heroik yang dilakukan Jinwoo Tapi sayangnya Kejadian itu malah dikaitkan Dengan pembunuhan yang korbannya membeku Media dibayar oleh Pilsu Agar memberitakan Jinwoo memiliki kekuatan super Dan tidak bisa terluka Monster yang melakukan pembunuhan Hingga korbannya membeku Di rumah sakit Yiden dalam keadaan kritis Di rumah Gaksin membantu mengobati lukanya Kemudian dia minta pada Kok Du untuk kembali Di depan kamar Kok Du Gejol bertanya apa yang terjadi padanya Gaksin menjelaskan lukanya tidak akan sembuh Dewa dari neraka tidak bisa tinggal di dunia ini selamanya Setiap 99 tahun Dia turun ke dunia ini Dan hanya tinggal selama 99 hari Untuk menjalani hukumannya Kesokan paginya Kok Du memberitahu Waktunya di dunia 2 hari lagi Dia akan kembali ke neraka Membuat Gaksin senang Di kantor polisi Hancur sedang berdebat Dengan atasannya mengenai Jinwoo Yang memiliki kekuatan super Dan bisa berteleportasi Monster yang tidak bisa dilukai Tiba-tiba Kok Du datang Dia menunjukkan bekas luka di dadanya Hancur mengatakan rumor mengenai Jinwoo Pilsu yang membuatnya Di tempat lain Hancur datang menemui Pilsu Dia memperingatkan Agar tidak menyebarkan rumor Mengenai Jinwoo bisa berteleportasi Dan tidak bisa terluka Hancur memberitahu Mereka melihat Jinwoo Memiliki luka di dadanya Setelah itu Hancur bertemu dengan Kok Du Dia mengatakan Sudah memberitahu Pilsu Posisi luka tusukannya Selanjutnya Kok Du menemui Gejol Dia mengajaknya putus Gejol merasa lega Akhirnya dia memutuskan hubungan mereka Gejol kemudian mengucapkan terima kasih Karena dia telah membuatnya merasa istimewa Bisa membuat dewa jatuh cinta padanya Setelah itu Kok Du minta pada Gejol Untuk mengizinkannya bertemu dengan Pilsu Besok malamnya Gejol datang ke kantor Hancur Membawakan pakaian Rekan kerjanya mengatakan Hancur membuat keributan dengan Pilsu Dan memberitahu bahwa Jinwoo Memiliki luka di dadanya Mendengar hal itu Gejol khawatir Karena Pilsu tahu Kok Du bisa terluka Gejol berusaha menghubungi ponsel Kok Du Tapi tidak diangkat Dia kemudian menghubungi ponsel Pilsu Tapi Kok Du menginjak ponselnya Pilsu memohon padanya Untuk tidak dibunuh Kok Du pura-pura ingin membunuhnya Dan menjatuhkan tusuk rambutnya Pilsu mengambil tusuk rambutnya Dan langsung menyerang Kok Du Kok Du menepati janjinya Bahwa tusuk rambutnya Tidak akan pernah terkena darah pemiliknya lagi Sementara Pilsu tertawa Karena dia bisa membunuh dewa Kok Du mengatakan Saat ini dia telah menjadi pembunuh Kemudian jatuh Tiba di kantor Pilsu Gejol melihat Kok Du di lantai Pilsu kabur Dan hancur menangkapnya Kok Du dibawa ke rumah sakit Dengan ambulans Hari berikutnya Gejol sangat bahagia Melihat Kok Du sadar Mereka berpelukan Kemudian Kok Du menciumnya Gaksin yang melihatnya Dari luar menangis Dia bahagia melihat perasaan cinta Kok Du Yang tetap sama Walaupun seribu tahun telah berlalu Adegan selanjutnya Hancur mengaku pada Gejol Bahwa Jung Won adalah kekasihnya Gejol terkejut Jung Won selalu menyakitinya Dan membuatnya menangis Tapi hancur Malah berkencan dengannya Jung Won yang sedang mabuk Minta maaf pada Gejol Karena sudah menyakitinya Dia mohon maaf Hingga berlutut Di rumah Kok Du Dia memberitahu Ingin mengubah isi kontrak mereka Kok Du mencoret pasal Jangan bilang dia mencintainya Kok Du ingin mendengar Pengakuan cinta dari Gejol Sudah waktunya Untuk mengakhirinya Ada awal Hanya ketika ada akhir Suatu malam Kok Du mendengar Suara bisikan Menyuruh Untuk membunuh lagi Gejol berusaha Untuk membantunya Tapi Kok Du Malah menekan lehernya Dan mendorong Oksin Gejol berusaha Menutup telinganya Dan mengatakan Jangan dengarkan apapun Tapi tidak mempan Kok Du baru mau Melepaskan tangannya Ketika Gejol Memanggilnya Ohyon Dia berlutut Dan menyebut Nama Solhi Gejol menjaga Kok Du semalaman Ketika Kok Du bangun Dia minta Gejol Untuk mengucapkan Bahwa dia mencintainya Agar hidupnya damai Gejol tidak mau melakukannya Karena dia pikir Kok Du akan mati Dan menghilang Untuk selamanya Kok Du memberitahu Dia telah meninggal Seribu tahun yang lalu Sekarang Dia bukan manusia lagi Dia hanya dendam mendalam Yang ingin mencintai Dan dicintai Dan Gejol Akan menyelamatkannya Bukan membunuhnya Namun Gejol Tetap tidak bisa Kemudian pergi Beberapa hari kemudian Kok Du datang Ke rumah sakit Dia mengambil gunting Dan mengarahkannya Ke leher Jung Sik Saat itulah Jung Sik sadar Selama ini Dia pura-pura koma Agar tidak menjadi Saksi dalam persidangan Kok Du minta Jung Sik Mengaku di persidangan Untuk menyeret Pilsu Ke penjara Hari berlalu Keadaan Kok Du semakin buruk Dia pikir Dia tidak akan bisa bertahan Hingga musim semi tiba Kok Du mengucapkan Terima kasih Pada Oksin dan Gaksin Tanpa mereka Dia akan merasa kesepian Dia akan mendoakan Kebahagiaan mereka Dan berharap Mereka bisa mengingatnya Setelah itu Kok Du datang Menemui Yiden Di rumah sakit Kok Du berharap Dia bisa melewati Masa kritisnya Di gereja Gajol berdoa Lagi di telinganya Hingga dia tidak bisa menahannya Dan pergi meninggalkannya Gajol mengucapkan Bahwa dia mencintainya Kok Du berhenti Kasus percobaan Ayahnya Mereka berdoa Mereka semua Mereka semua terlihat Kok Du ada di hadapan Terima kasih telah mencintai Gajol Gajol Kok Du berhenti Kok Du berhenti Kok Du bertelaportasi Kedalam penjara Setelah itu Kok Du melaporkannya Pada Hancur Pria yang dia cari Ada di penjara Hancur kemudian Minta bantuan Kok Du lagi Untuk mencari Pria yang lainnya Namun Kok Du menolaknya Mereka mulai berdebat Kemudian Tiba-tiba Gajol datang Setelah Hancur pergi Gajol bertanya Kenapa dia Tidak memberitahu Bahwa dia Masih menjadi Dewa Kok Du menjawab Dia tidak ingin Mengecewakannya Karena Gajol Menginginkan Dia menjadi Manusia Guys Kali ini Gajol lebih senang Memiliki kekasih Dewa Karena Tidak banyak Wanita Di dunia Yang bisa Mengencani Dewa Gajol Kemudian Mengajak Kok Du pergi Kok Du Berteleportasi Ke suatu tempat Gajol bertanya Kapan dia Akan kembali Ke neraka Dia tahu Dewa neraka Tidak bisa tinggal Di dunia Selamanya Kok Du menjawab Saat Gajol Kembali ke akhirat Dia akan Membantunya Di akhirat Kemudian Ketika dia Berenkarnasi Dia akan Menemuinya Di dunia Drama ini Berakhir Dengan Perlihatkan Kok Du Dan Gajol Bergandingan Tangan Mereka Berharap Bisa Bersama-sama Dalam Semua Takdir Kehidupan Guys Terima kasih Sudah melihat Video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.